Warga Kota Cimahi menandatangani deklarasi damai pemilu 2019 bersih dan berintegritas di alun-alun Kota Cimahi. Kegiatan yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi tersebut juga dihadiri unsur-unsur terkait dan 14 partai politik yang ikut bertarung pada pemilu 2019. Setidaknya ada empat isu sentral yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses pemilu pada tahun 2019. Empat isu tersebut yaitu penyebab berita hoax, kampanye hitam, politik uang, serta netralitas TNI, Polri, dan ASN. Menghindari hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi menggelar deklarasi damai pemilu 2019 bersih dan berintegritas di alun-alun Kota Cimahi. Untuk deklarasi tersebut, Bawaslu Kota Cimahi mengajak elemen masyarakat, TNI, Polri, konsul-onsul terkait, serta para perwakilan partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilu 2019. Kita mengajak masyarakat, Kota Cimahi khususnya, untuk bisa lebih cerdas bahwa banyak kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan para calon, kegiatan yang berbau, kemahani politik, agar masyarakat bisa lebih mengerti dan bisa menolak politik uang tersebut. Di akhir kegiatan, instansi terkait seperti TNI, Polri, Pemko Cimahi, dan Parpol melepaskan balon secara bersama-sama sebagai simbol deklarasi damai pemilu 2019. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV